Pertahanan udara Iran saat ini mulai ditingkatkan merespon ancaman yang muncul terhadap negara tersebut. Nantinya pertahanan udara itu dapat mendeteksi ancaman serangan yang masuk ke Iran. Peningkatan senjata itu dibenarkan oleh Komandan Zona Pertahanan Udara Timur Laut Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Masomi pada Minggu 12 November 2023. Masomi menekankan bahwa kemampuan pertahanan udara Iran kini dapat mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman secara efektif. Ia juga menyoroti bahwa seiring dengan berkembangnya ancaman Dirgantara, Iran memastikan bahwa sistem pertahanannya juga mengalami kemajuan dengan kecepatan yang sama. Selain itu ia mergaskan kembali bahwa kemajuan militer Iran semata-mata untuk tujuan pencegahan dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga. Hal ini terjadi ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengumumkan akan mengerahkan sejumlah senjata ke Timur Tengah. Senjata tersebut merupakan sistem pertahanan rudal anti-balistik Terminal High Antitude Area Defense serta Batalion Patriot. Diketahui pada September lalu, Iran telah mengembangkan rudal yang dirancang khusus untuk menargetkan wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Iram, Brigadir Jenderal Reza Talainik. Rudal tersebut memiliki panjang 11 meter, berat sekitar 7 tot, dan membawa hulu ledak sekitar 500 kilogram. Jenderal Talainik juga menyebutkan bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan 1.400 kilometer, agar tetapi berpotensi diperluas hingga kurang lebih 1.700 hingga 1.800 kilometer.